Hai sobat kita jumpa lagi dalam channel around Jakarta pagi ini saya sedang berdiri di depan museum wayang Jakarta kota tiada panas tiada hujan tiba-tiba wayang menjadi viral ini kedua kali sejak November 2021 tahun lalu sebuah merek sepatu terkenal bikin heboh karena mengklaim budaya wayang bukan dari Nusantara wayang diklaim bukan kebudayaan asli Indonesia netizen pun ramai dan menggugat hal itu budayawan kondang sekaligus seorang dalam terkenal Sujiwo Tejo merespon hal tersebut Sujiwo Tejo mengatakan bahwa dirinya tidak merasa marah sama sekali namun yang penting kebudayaan wayang bisa tetap abadi aku enggak murka tuh yang penting aku tetap main wayang di off-air di TV di YouTube dan lain-lain mau disebut wayang dari Malaysia Hongkong dan lain-lain Honggo bahkan Sujiwo Tejo menyindir netizen yang murka dia bilang daripada sok murka tapi sejatinya nggak pernah nonton wayang sindirnya bukan tanpa sebab Sujiwo Tejo berbicara tersebut karena memang pada faktanya wayang di negeri ini ini telah menjadi arca yang hanya dipertunjukkan saat momen-momen tertentu dan sangat jarang negeri ini tidak pernah serius tidak punya protokol besar untuk bisa melestarikan budaya asli Nusantara yang ada Indonesia hanyalah claim dan lip service atau dalam bahasa kita Om Do omong doang pemerintah kita sama sekali tidak memiliki roadmap yang jelas tentang pelestarian budaya Nusantara berbeda dengan Korea Selatan misalnya yang bisa menjajah dunia dengan kpop Indonesia tidak memiliki itu sehingga negara besar seperti ini malah menjadi ladang persemayan bagi tradisi atau budaya asing Indonesia secara perlahan namun pasti meninggalkan tradisi dan kultur budayanya sendiri dan hari ini wayang kembali menjadi viral seorang tokoh agama disebut-sebut telah mengeluarkan pernyataan jika wayang adalah harap dan harus dihilangkan kontan hal ini menuai kontroversi kembali netizen menjadi gaduh dan budayawan Sujiwotejo kembali mendapatkan banyak pertanyaan dari netizen namun Sujiwotejo enggan menanggapi pertanyaan tersebut bahkan Sujiwotejo menduga senyumlah pihak tidak benar-benar membela wayang namun hanya ingin membuat kegaduhan melalui cuitan di akun Twitter pada selasa 15 Februari 2022 dia menulis Mbah bangga wayang banyak yang ngembelain malah sedih kok sebab bagi mereka mungkin yang penting gaduh bukan ngembela wayang tulis Sujiwotejo bahkan budayawan yang akrab di Sapa Mbah Tejo itu malah menuga sejumlah pihak itu yang seolah-olah membela wayang tidak pernah menonton wayang nonton wayang aja mungkin gak pernah apalagi nanggep wayang duganya bahkan bahkan bah Tejo melanjutkan tanpa dimusnahkan wayang akan musnah sendiri kalau gak ada lagi yang nonton atau nanggap ujarnya satir bangsa ini memang bangsa yang reaktif ketika ada satu kasus bangkit beramai-ramai untuk seakan-akan membela namun setelah itu adem ayem tanpa follow up yang jelas sebenarnya jika mau kasus-kasus gugatan terhadap tradisi asli nusantara bisa dijadikan landasan pijak bagi pengembangan dan pelestarian kebudayaan nusantara tersebut secara struktur dan masif oleh pemerintah bukan sekadar sikap reaktif dan setelah itu diam dan terkait permasalahan wayang sebenarnya ada yang jauh lebih penting ketimbang mengecap ini dan itu para tokoh agama seharusnya bersatu untuk mengingatkan agar para penguasa tidak menjadi wayang bagi kepentingan-kepentingan asing sebagai dalangnya karena jika penguasa telah menjadi wayang bagi kepentingan asing yang menjadi dalangnya hal ini sangatlah membahayakan negeri Indonesia negeri negeri ini bisa terjajah tanpa disadari rakyatnya merasa merdeka padahal dalam hakikat terkungkung hal inilah yang harus benar-benar disadari oleh kita semua agar Indonesia yang sesungguhnya sebuah negara yang sangat besar bisa kembali berjaya seperti halnya kerajaan bajapahit dahulu kalah kedepan akan menjadi bantu ujian yang berat bagi bangsa ini apakah bangsa ini akan bisa selamat melewati ujian tersebut sehingga kedepannya menjadi bangsa yang besar jaya adil makmur bagi rakyatnya atau malah terpuruk menjadi bangsa yang gagal seluruhnya akan berpulang kepada sikap para penguasa akankah mereka menjadi wayang bagi dalang kepentingan asing ataukah bisa bersikap berdikari dalam artian yang sesungguhnya kita sebagai rakyat biasa tentunya hanya bisa berdoa dan terus berjuang agar Indonesia menjadi baik perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata dan mengutip revolusioner kubah kita harus hasta la victoria siempre maju terus menuju kemenangan patria komwerti tanah air atau mati dan seorang Soekarno the founding fathers of Indonesia juga telah mewanti-wanti kita semua rakyat Indonesia bung Karno berkata lantang perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah tapi perjuangan kalian akan jauh lebih berat karena melawan saudara sendiri semoga Tuhan bersama kita bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten yang menarik share dan like juga ya jika ada usul atau komentar silahkan isi di kolom komentar terima kasih 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 terima kasih